salak agak panjang sepihan gue jalannya adventure guys yang cor-coran apa yang ini nih Halo Halo eh jalan masuk ya ada dua percabangan nih yang beton sama yang tanah nih jalurnya yang di mana ya kalau ini camping ground bukan sih oke selamat siang teman-teman sekarang gua ada di Gading Serpong tanggal berapa ini ya tanggal 22 ya 224 23 22 Februari gua ada di Gading Serpong nih mau menuju Bogor temen-temen jadi hari ini hari Jumat barang jam 2 ya dua jam 2 mau jam setengah tiga gua rencananya mau camping aja tipis-tipis Solo camping ke arah Bogor lebih tepatnya deket ini ya Cijeruk ya temen-temen tonar ini lumayan cerah banget nih temen-temen dari pagi cuman gua nggak tahu nanti kedepannya gimana ya mudah-mudahan cerah sampai Bogor harusnya sih berangkat tadi pagi ya temen-temen karena gua lagi nunggu paket jadi terpaksa harus buat tunda juga dan estimasinya juga nggak begitu jauh sekitar dua setengah jam enggak nyampe tiga jam temen-temen jadi ya makadabu berangkat agak siangan aja nggak apa-apa ya kan so gue enggak lewat jalur yang aneh-aneh kali ini lewat jalur normal-normal aja temen-temen jadi gue mau menuju kota Bogor tapi kayaknya lewat parung dulu nih kalau udah lewat serpong sini pasti udah jelas nanti lewat parung so ya ikutin aja pokoknya perjalanan kali ini dan camping kalian ya temen-temen Oke temen-temen sekarang gua dari jalan raya parung menuju ke arah Bogor kota gila sepanjang jalan jalan dari tadi padat banget temen-temen gua nggak tahu ini karena dari Jumat atau karena apa ya gua nggak tahu ya rame banget jalan menuju dari serpong tadi menuju keluar ke jalan raya parung oke temen-temen sudah sampai di kota Bogor sekarang gua mau menuju ke Hai harusnya gue lurus ya tapi kenapa gue belok kiri ya jalan kemana nggak ada jalan monyong hehehe kagak bener memen balik lagi guys iya 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 bang joget-joget bang emang harus belok sini guys bukan belokan tadi hahaha gua rada-rada buta kalau Bogor sini nih Alhamdulillah suacanya cerah cuman anginnya gila gede banget ini nggak tahu nanti bisa nggak ya bikin flysheet takutnya kayak di giri pangrango kemarin masalahnya flysheet gua tuh memang bahannya agak tebel kan bahan polyester jadi berat banget temen-temen kalau udah kena angin tuh makin berat ini kita lurus ya oke sudah sampai di dekat stasiun ya di dekat stasiun apa dekat kerminal ya gua lupa kayaknya gua ngosalak nggak terlalu kelihatan ya eh kelihatan deh walaupun berkabut tuh temen-temen sungai nya juga lagi deres nih kayaknya aliran-aliran habis hujan selok otor kuning kemudahan perut gua hari ini aman-aman aja nih soalnya udah dua harian tiga harian ini gua kena di area terus temen-temen nggak tahu kenapa mungkin karena sering makan pedes kayaknya untungnya sih jalan menuju camping ground ini nggak terlalu jauh banget kesana temen-temen nggak jauh menjorok ke arah Cigombong jadi masih dekat-dekat sini gitu temen-temen di depan tuh Gunung Salak ya nah cuacanya udah setengah-setengah mendung gitu jadi gua pengen buru-buru juga diriin tenta atau flysheet kayaknya tapi nanti gua belanja dulu nih kayaknya kok Alfa setidaknya beli cemilan ah 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 hahaha kok 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 atau ngintip-ngintip hahaha aduh oke gua baru aja beli ya ya? supply-nya beli supply, beli air takutnya nanti makin ke atas gak ada yang jualan walaupun sebenarnya aman sih gue liat sih di atas ada cafe nya cuma ini jaraknya 2 km lagi lumayan jauh dan jalannya off route jadi masalahnya nih spion baru nih kalau insiden pasti pecah nih misalnya agak panjang spion gue makanya kemarin tuh pasang yang agak pendek kemana ya misalnya jalan kali ya ah numpang nanya kalau hopline camp itu dimana kurang tau ya kalau hopline camp dimana yang mana yang ke bawah enggak ini jalur ini yang batu ini oh yang batu ke atas ya oh oke pantesan oh ya 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 oke uuuuuh ya la n-adventer ga isi tuh kemana ini kemana ya jaraknya wonder bro wonder bro anjir nggak masuk sih yang cor-coran apa yang ini nih tetep aja bro halo halo Pak saya mau camping ini kan udah di jalan masuk ya ada dua percabangan nih yang beton sama yang tanah nih jalurnya yang mana ya yang tanah naik motor naik mobil motor motor saya Oh motor bisa lewat jalan beton enggak apa-apa nanti nanti jalan-jalan aman enggak aman tuh maksudnya apa aman garung aman apa maksudnya aman aman apa terjal motor ya motor aman kalau garung nggak ada saya nggak nanya garung sih Pak hehehe iya makanya aman tuh aman yang mana kan banyak pertanyaan aman nah ada banyak kok yang pada jalan itu tuh oke terima kasih ya oke Sampai jumpa. Jalannya lumayan nanjak Jalannya ekstrim ya kata Terus mau ke Hopland Camp Lebih ekstrim lagi ya Susah ya Kalau bawa barang gini susah sih Disini gue udah mulai ragu ya teman-teman Karena gue gak mau kejadian kedua kalinya nih Di saat gue mau camping rimba Di sekitaran kaki gunung Panggumban perahu Di beberapa episode yang lalu Karena gue agak trauma ya Ke jalur-jalur seperti ini Dengan membawa barang Ya di awal-awal video gue juga Pertama-tama juga seperti ini teman-teman Gue belum bisa menghandle Membawa motor seperti ini Dengan motor yang berat Dengan tanjakan yang curam Dan juga jalan yang begitu Adventure ya menurut gue Jadi memang butuh skill sih Gue gak tau kenapa ya Semenjak itu tuh trauma aja sih Dan karena itu gue memutuskan untuk putar arah balik Karena keputusan yang paling bijak adalah Ketika kalian sudah gak mau Atau sudah gak bisa Jangan memaksakan diri Itu sih poin penting yang gue Selalu pegang ya teman-teman Karena kalau kita paksain Nanti akan jadi hal-hal yang buruk Atau berakibat yang buruk ya teman-teman So yaudah Akhirnya gue memutuskan untuk mencari camping ground lain Dan putar arah balik paling terbaik Dan disini gue mau menemukan Camping ground ya teman-teman Cuman gue gak tau ini camping udah buka atau belum Karena gak ada siapa-siapa ya Dan disini gue membunyikan klakson Sekaligus untuk menandai Gue hadir disini Dan siapa tau ada orang yang keluar ya teman-teman Dan kebetulan ada anjing yang terantai disini Karena gue pikir disini ada orang ya Kayak seru juga camping disini Cuman anginnya itu yang benceng Karena gue liat lihat Tempat ini sangat menarik ya teman-teman Viewnya Terlalu luas hamparannya Dan tidak terlalu banyak pepohonan Kayaknya menarik sih Cuman disini gue bingung Mau camping Atau mau buka tenda disini Tapi gak ada orang Takutnya terjadi apa-apa ya teman-teman Oke guys Sekarang Balik lagi ke jalur ini Tadi gue jalan dari atas ke luarnya Karena gak namun camping ground ya teman-teman Karena camping groundnya terlalu Camper van banget Bukan terlalu camper van banget Emang lahan camper van rata-rata disini Jadi Ya gak worth it lah buat gue Gue bawa motor Terus gak bisa disesuaiin juga harganya Rp350 Jadi rata-rata Rp350.000 Daripada gue camping Rp350.000 Kemudian gue ke hotel Kocak-kocak Amen Farm Pokoknya kita telusurin aja lah Ini jalur Masih jam Berapa ini Setengah 6 guys Kalau gak dapet juga Gue Gue alik kayaknya Hahaha Suru Putri Matanari camping ground Oke guys Gue baru aja Registrasi nih Di camping ground Curu Putri Sudah sekian banyak lahan camping ground Akhirnya dapet juga nih Aduh 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 Oke Anak pramuka Banyak anak pramuka guys Oke Oke Disini agak padat Ya Banyak anak pramuka Gue mau beli disini aja Karena Oke Habib nikmat Ada Dumpang Oke selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih